musik 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 hai semuanya, welcome back to my channel di video kali ini aku mau kasih kalian tutorial gimana sih cara bikin makeup look kayak gini nah ini tuh aku namain enaknya glowing makeup tutorial kali ya nah jadi ini sengaja sama aku dibikin ee... dari pikirnya highlighternya bener-bener glowing terus idung juga glowing dan sampe bibir atas bibir dan bagu juga aku kasih se-glowing mungkin kalau kalian penasaran tonton terus jangan di skip videonya di skip on watching happy watching nah pertama aku pakein dulu wajah aku pake garnier muscle water yang oil infused ini tuh bagus banget karena ada kandungan minyaknya jadi dia gak bikin wajah jadi kering tapi tetap membersihkan secara sempurna jangan lupa dikocok dulu sebelum dipake oh iya ini aku lagi banyak banget bekas jarawat merah-merah gitu di wajah karena aku alergi makan seafood jadi ya jerawatan deh tapi ini tinggal bekasnya sebelum aku mulai makeup aku pake dulu daily face cream dari nature ini fungsinya sama kayak buat moisturizer gitu jadi biar mukanya kelindungi dulu dari makeup nah terus aku pake revlon yang color stay yang 24 hours ini tuh pake yang shade apa ya nanti aku tulis deh di description box nah ini ternyata covernya bagus banget kalian bisa lihat nih pipi yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan bedanya kayak apa ini tuh bener-bener gak cakey juga jadi gak sama sekali gak keliatan menor nah terus aku pakein edge rewindnya si Maybelline buat concealer di bawah mata di hidung dan di bagian pipi supaya nanti muka aku keliatan lebih tirus dan hidungnya lebih mancung juga supaya bagian bawah kantung mata tuh tersamarkan aku aplikasiin pake beauty blender yang udah aku basahin pake air jadi biar nanti dia tuh lebih enak gitu ditepuk-tepuk ke bagian wajah nah buat contouringnya aku pake wonder stick dari NYX ini tuh enak banget karena dia ada bagian highlighternya dan sebelahnya untuk shading shading nah shadingnya aku pakein ke bagian hidung terus bagian tulang pipi dan di atas dagu sedikit aja biar nanti kelihat lebih terlihat tirus terlihat mancung dan bagian dagunya itu jadi kayak lebih lancip gitu loh guys terus seperti biasa aku aplikasiin pake si beauty blender yang bagian kecilnya ini yang bagian lebih lancip nah sekarang aku pake eyeshadow base dari Mizu aku pakein ke seluruh bagian kelopak mataku dan di bagian bawah juga supaya nanti eyeshadow nya bener-bener nempel sempurna dan gak gampang luntur eyeshadow nya aku pake emina pertama aku pakein dulu yang warna orange warna orange itu aku pakein ke seluruh bagian kelopak mata lalu aku timpa bagian ujung matanya pake warna coklat tua nanti yang warnanya nude aku pake buat di bagian inner corner aku ya biar matanya jadi kayak lebih berkilau gitu dan lebih hidup nah terus ini aku pake eyeliner dari Mizu Eyeliner buat kalian yang pemula wajib banget nih pake eyeliner si Mizu ini karena udah gak belepotan gak beleber dan dia tuh gampang juga loh pakenya karena tinggal kayak pake spidol aja di atas mata terus ini si eyelash nya aku beli di Miniso lem bulu matanya aku pake merek eye putih tapi buat kalian aku gak rekomen deh beli ini soalnya ini tuh kalo dipake bau gitu nah bagian alisnya aku pakein yang NYX yang shadenya taupe kayak gini terus pertamanya aku pakein dulu si pomade nya buat ngeratain alis dan bikin nanti si warna alisnya tuh lebih hidup dan lebih nempel gitu aku pakein ke seluruh bagian alis aku dari depan sampai belakang terus nanti aku pakein yang bagian warna lebih coklat lebih gelap di bagian ujung bagian ujung alis nanti yang bagian depannya aku pakein warna yang lebih terang terus ini blush on nya aku pake color pop nya dari Maybelline aku suka banget warnanya dan aku mau pakein eye shadow nya kayak nyebrang gitu ngelewatin pipi jadi kayak blush on panas dingin gitu deh ini favorit aku banget nah buat si lips nya aku pake lipstick dari silky girl yang moist blush ini pakein penuh keseluruh bibir memang sengaja aku pakein yang glossy biar si look ini tuh bener-bener glowing gitu loh jadi lipstick nya gak mau aku pakein matte malah sengaja aku pakein jiket yang khusus buat bibir nih ini yang lip glossy yang 3D nah ini tuh jadi warnanya bener-bener oh my god shimmer gitu loh jadi glowing banyak glitter nya ini aku pakein ke seluruh bibir juga seluruh bagian bibir biar makin tebal dan kayak makin glowing gitu loh dan kayak makin glowing gitu loh bibirnya mau aku bikin gradasi gitu jadi kayak ombre lips aku tambahin etude house yang dear darling thin ini favorit aku banget sampai abis dong sisa sedikit lagi ini aku pakein di bagian dalam bibir aja terus sekarang pakein si paletnya vocalure yang twilight aku pakein cuma buat di bagian atas tengah mata nah warna itu aku pakeinnya nah seperti yang sudah aku bilang tadi aku pakein warna nude nya ini buat di inner corner mata biar nanti matanya terlihat lebih glowing dan lebih hidup pokoknya ini wajib banget deh biar look kalian tuh makin terlihat fresh nah terus highlighternya aku pakein dari vocalure yang northern lights aku pakein warna yang peach itu tuh yang paling atas aku pakein ke bagian tulang pipi pokoknya pakeinnya bener-bener banyak banget biar kesan glowingnya tuh gak tanggung-tanggung terus aku pakein juga ke bagian hidung dan bagian dagu jangan lupa nyisiran dulu dong biar rambutnya rapih masa udah dandan cantik-cantik terus gak nyisiran eit ada yang ketinggalan jadi jangan lupa setelah citar kayak gini harus banget pake softlens aku sih suka banget pake softlens warna abu jadi biar terlihat pangling aja gitu jangan lupa pake anting ini antingnya aku dapet dari at misola shape instagramnya nanti kalian bisa klik aja linknya di bawah di description box terus jangan lupa nih pakein si highlighternya ke cupid bow kita tuh ke atas apa namanya ke atas bagian bibir biar nanti jadi lebih jeding gitu si bibirnya dan bagian dagu biar si dagunya terlihat lebih menonjol alias lebih lancip nah nanti jadi aku pakein si natural face mist bikin kesan tambah glowing aja gitu buat sentuhan akhirnya jadi sambil nunggu kering aku kipas-kipas pake kipas ini nih nah gitu jadi deh looknya gimana menurut kalian nah guys jadi itu tadi tutorialnya gimana sih aku dapetin look yang kayak gini by the way ini antingnya dapet dari instagramnya at misola shape atau at misola shape underscore iri nih ada tulisannya aku simpen disini dan kalian bisa klik juga linknya di bawah di description box semoga kalian suka kurang apa nanti kalian bisa komen aja di bawah kurangnya apa terus kalian pengen request makeup look apalagi sih dari aku poni aku bagusan ke pinggir atau ke depan sih komen di bawah ya jangan lupa like komen subscribe dan share ke temen-temen kalian siapa tau aja ada yang butuhin thank you for watching see you in the next video bye 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 bye